selamat datang kembali di channel kebalirian channel Oke, hari ini biasa saya akan mereview sebuah film yang ada di samping saya ini adalah film Meret Sway Waktu ini saya sempat mereview film RGP Pista Limited Education yang versi California yang dipakai oleh Paragonology Oke, untuk masalah review helm RGP Pista yang versinya Paragonology nanti bisa lihat di atas Nanti saya sempatkan ini ya Nah, kita fokus ke helm yang ada di sebelah kanan saya Ya, oke Helm Sway Baik, mungkin rekan-rekan di sini sering melihat penampakan helm Sway ini bagi yang senang menonton balapan atau race model ini Ya, benar sekali Helm merek Sway ini sering dipakai balapan oleh pemalap kita, pemalap Fakultan Honda Tepsel Honda, yakni Mark Marquez Nah, semenjak kemunculan Mark Marquez, Mark Marquez selalu menggunakan helm dari Sway Kalau paling penelusi selalu menggunakan helm Ajitri Nah, di sini, saat ini saya sedang memegang helm Sway, merek Sway Nah, untuk rekan-rekan ketahui sejadinya harga helm setelah helm balap motor juta seperti helm paling penelusi Itu harganya sekitar 11 juta ke atas Terus, masalahnya, kenapa helm yang harganya belasan juta ke atas bisa ada di tangan saya hari ini? Jawabannya simple Jawabannya adalah Ya, oke Ada namanya helm Leptica Atau bisa disebut dengan helm versi clone Ya Nah, benar sekali hari ini Saya sedang memegang helm merek Sway X14 atau X14 Dimana helm ini merupakan helm clone dari Sway tersebut Nah, untuk masalah harga Nah, untuk masalah harga Helm ini sesuai dengan pemiliknya Ya, jadi pemiliknya ini adalah hampir sama dengan yang saya review waktu helm Ajitri di pantai Ajitri kita itu merupakan Ajitri Jonda Dan ini juga merupakan helm Sway clone Nah, yang atau replika Yang digunakan oleh Bro Adit Ya, nanti Memang Bro Adit ini merupakan salah satu reseller helm Helm-helm replika Sejenis MotoGP Nah, jadi nanti Kalau anak-anak-anak berminat Ingin memiliki helm Yang model replika MotoGP Nanti teman-teman bisa hubungi Bro Adit Nanti saya akan catungkan kontak person Bro Adit di link description Nah, artinya kenapa? Kalau harganya mahal? Nah, kalau yang namanya replika clone Pasti harganya sangat Bisa di under Dari harga originalnya Ya, oke Setelah saya tanya-tanya dengan Bro Adit Bahwa harga helm Sway X14 Replika MotoGP ini Harganya sekitar 2,3 juta ruga Nah, jadi dengan harga atau dengan harga 2,3 juta ruga Takkan-takan sudah bisa memiliki helm Sejenis replika dari MotoGP ini Kebetulan hari ini saya sedang memegang helm Replika MotoGP dari pembalap Yang sudah alam alatum Yang sudah meninggal Yaitu pembalap dari Jepang Yaitu Daijiro Kartu Nah, disini terlihat dari Nomor yang digunakan di Atas server ini yaitu Nomor 74 Ya, 74 ini adalah Nomor dari pembalap Daijiro Kartu Pembalap asal dari Jepang Yang sudah meninggal Oke, kita akan review sedikit Dari helm Sway ini X14 ini ya Helm ini Masuk sangat ringan Karena kenapa Dari informasi yang diberikan setelah disimbang Berat helm ini Sekitar 1450 Sampai mencapai 1550 gram Atau dalam arti Hampir 1,5 kg Jadi, cukup ringan Kemudian Helm ini Terbuat Dari Atau menggunakan bahan ABS Thermoplastic Gimana? Nah, yang mungkin teman-teman bisa Seolah-olah lihat Helm ini Sudah dimodifikasi Artinya Fisor bawaannya sudah diganti Sama pemiliknya Bro Adit Ternyata Bro Adit menggunakan Fisor Yang sudah dimodifikasi Fisor model Clear Rose Bowl Artinya Yang Clear Seperti Masa-masa Dan Disini juga Bro Adit sudah menambahkan Avisoris Finlock Karena Fungsi dari Clear Off Finlock Ini adalah untuk Memasang Clear Off Nah, mungkin teman-teman sering lihat Ketika Pembalok Modul Juki Sebelum melakukan Spark Atau Sebelum melakukan Lampak-lampak Mata pembalok sering melipas Sesuatu Yang seperti Plastik di Kaca Atau di pisau reumnya Ya, itu yang namanya Yang namanya Clear Off Mungkin teman-teman Kalau ingin tahu Apa sih fungsi dari Clear Off Nanti teman-teman bisa Googling sendiri Kalau dari saya sendiri Clear Off Itu adalah Semacam Istilahnya Pembersihan Untuk Di pisau Artinya kenapa Satu Tid off Mungkin akan terdiri dari Beberapa lapis Sampai lima lapis Jadi Maksudnya adalah Kenapa Ketika barapan otomatis Hasil dari Cebu Ataupun Hasil dari Bukan Bukan Atau membuat Cebu Sehingga Itu akan Merusak Pemandangan Bagi sepembala Nah Kan kita tidak mungkin Mengusap pisau Sambil membawa Motor Biarkan kecepatan Tidak 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 Semoga Membawa Tebuk Sporting Ini Kalian Harganya Sama Nah Setelah Dilihat Teman-teman Helm Suicot Ini Ternyata Bukan Lepale Datinya Bukan widely Dijet, tapi ini merupakan Bukan airbrush juga Ternyata setelah diseliti Lebih menarang Ternyata ini merupakan dekal Dekal sticker, namun Teman-teman, disini dekal sticker-nya Sangat sempurna, sangat bagus Sekali proses pengerjaannya Apa? Dilihat dari dekal yang digunakan Disini sangat menyatu Ke helm, sehingga Dekal sticker ini, kadang-kadang kalau sticker Ternyata tidak dilepas, kalau ini sangat sulit Lepas, hampir menyerupai Cet, kalau Kalian lihat dari kejauhan, pasti menyebutkan Cet, namun kalau dikliar Lebih menarang, ini Dekal sticker yang dilamina pink Atau yang di Setelahnya Diklir, ya Setelahnya dikliar Diklir glossy Ya, ini dia Adalah dikliar dengan Bula menyatu, ya Sudah-sudah dikliar Nah, untuk Helm-helm model setiap ini Ya, disini Dekal juga, oke Mungkin teman-teman sering lihat Di kebarat-kebarat Lihat di bagian batang Itu ada namanya Menggunakan spoiler, ya Adanya model-model Helm AGB Atau helm-helm yang berada Di pasaran setiap yang digunakan Teman-teman Sanguri Adanya menggunakan Helm AGB Oke, ini sudah ada Ritual spoiler Teruslah Nah, untuk khusus Helm-helm ini Tidak usah Hisi spoiler Karena Ini sudah membuat Sisi spoiler Bawaan Sudah-sudah Model spoiler Bawaan Nah, yang di masalah Speller Sementara saya ambilkan Yang model AGB Oke, ini Helm AGB Yang pernah saya review Di beberapa hari yang lalu Di pantai Ini namanya spoiler Jadi ini bisa Maksudkan aksesoris tambahan Bisa diisi, bisa tidak Dan terlihat lebih Cukup ganteng Lebih keren Bisa ada spoiler Kembali lagi di Helm Sway Kalau di Helm Sway Si Tidak usah diisi spoiler Atau tidak datang Ya Tidak ada Model spoiler Untuk model Model ini Terlihat Kalau menggunakan Helm-Helm Model Purpist Rata-rata Kebanyakan Kebanyakan sih Semuanya Pasti Menggunakan Menggunakan Tali Diliring Ya Karena kenapa Sangat Terkebalu Sebenarnya Yang tergunakan Helm Sebenarnya Menggunakan Tali Diliring Ya Kembali lagi Di Helm Terus Sudah ada Pemuncian Pemuncian Kaca Nah Kaca Ini Sudah 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 Terlupas Karena Ini Kita Tunci Maka Kaca Sangat Sudah Dibuka Karena Sudah Dibunci Kalau Ini Dilepas Dibunikan Maka Ini Bisa Dilepas Kita Coba Memakai Ini Ketua Ini HL Ini Pas Dengan Untuk Kepala Saya Anak Anak Saya Disring Menggunakan Helm Berukuran Kepala SL Oke Di dalam Cukup Nyaman Karena Kenapa Ukuran Helm Ini SL Dan Saya Biasanya Menggunakan Helm SL Jadi Ini Pas Di Kepala Saya Mudah Nanti Saya Bisa Memiliki Helm Ini Ya Oke Teman Teman Ini Untuk Tali Menggunakan Model Di Diring Cara Pengguna Sumpul Aja Tinggal Masukkan Tapi Daya Rekatnya Daya Kuatnya Sangat Cukup Bagus Ini Sudah Kuat Teman Tidak Lepas Ya Ini Pas Tidak 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 Bagus Ini Kita Bisa Kunci Ketika Dikunci Ini Tidak Bisa Naik Karena Ini Dari Kunci Kalau Ini Diturunkan Oke Waktu Bisa Dinaikkan Jadi Sekilas Untuk Pengguna Kusar Ini Sangat Bagus Sangat Cocok Dipakai Pada Saat Teman Teman Riding Di Siang Hari Karena Kalau Siang Hari Teman Teman Pasti Dikit Jilau Menggunakan Kusar Ini Akan Cukup Bagus Di Siang Hari Sehingga Kita Tidak Kusar Di Malam Hari Pun Ini Bisa Rangkang Pemgunakan Kusar Ini Karena Disamping Tidak Jilau Jadi Pengguna Tanjita Tukup Bagus Oke Selamat Nanti Kita Kembali Oke Mungkin Sekian Hasil Review Dari Helm Swae X14 Dari Bro Adit Dimana Helm Swae X14 Dini Menggunakan Lepid 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 Nanti Untuk Model Model Jenis Helm Swae Model Exposin Ini Kalau Mau Memilikinya Bisa Juga Saya Nanti Hubungi Kontakt Pesan Yang Saya Berikan Nanti Oke Tonton Channel Saya Semoga Saya Terima Terima Kasi Sudah Mencon Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Mohon Like Comment Share Dan Terima 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 Terima